Terus yang keempat itu adalah highlighter, aku lagi suka banget pake highlighter. Personally, I go for classic style. Jadi aku gak yang ribet-ribet gitu, tapi aku mainin lebih ke warna sih. Aku lebih suka warna-warna yang lembut kayak pastel. Dan my favorite color is pink salmon. Kayaknya yang berhubungan sama batu-batu jewelry kayak sepatu. Sepatu yang ada kayak statement batu-batu jewelry-nya kayak gitu. Atau angga dipasangin kayak di celana atau di baju, kayak gitu. Kayaknya anting deh, aku suka anting-anting yang unik. Karena anting tuh bisa bikin keseluruhan outfit jadi nyala gitu menurut aku kalo anting yang unik. Yang pertama itu loose powder. Aku pake bedak marks dari dulu aku selalu pake ini. Karena emang itu bagus banget kayak ngerawat kulit juga dan gak terlalu berat. Dan hasilnya bener-bener bagus banget menurut aku dan tahan lama. Yang kedua itu ada lipstick. Lipstick aku pake brand lokal yaitu Makeover sama Wardah. Aku pake dua itu. Dua shade gitu jadi ada yang nude terus ada yang merah gitu. Terus yang ketiga adalah blush on menurut aku. Bisa cream blush, bisa juga powder blush. Kalo powder blush aku pakenya Sephora. Kalo cream blush aku pake local brand dari Jar of Beauty. Nah gitu. Terus yang keempat itu adalah highlighter. Aku lagi suka banget pake highlighter. Karena itu kayak popping banget buat makeup. Terus yang kelima adalah alis sih. Alis paling penting gak sih kayak jadi aku pake alis. Aku punya beauty tips yang ala aku banget yaitu ombre lipstick. Karena aku pake lipstick minimal pasti dua. Dan yang pertama itu pake shade yang nude dulu. Terus abis itu di bagian tengah dalemnya itu aku pake yang warna merah. Jadi kayak agak ombre terus di blend gitu. Aku pake visco sama Snapseed. Filter andalan aku tuh A8. Itu tuh bagus banget buat kulit. Kayak ngetone kulitnya tuh jadi kayak bersih dan jadi se-neutral gitu sih sebenernya. Jadi gak yang terlalu merah, gak terlalu kuning kayak gitu. Terus yang kedua aku kalo biasanya Snapseed itu untuk ngerangin atau ngedit bagian-bagian yang cuma beberapa bagian particular part gitu loh. Jadi kayak ada bagian tubuh aku yang kena shadow. Terus jadinya hitam dan aku harus ngerangin itu supaya sesuai sama yang lain gitu. Itu pake Snapseed. Biasanya aku kalo gak ada kulitnya itu aku pake C6-C9 itu buat kayak pemandangan bisa. Biasanya kayak pantai atau langit tuh jadi bagus banget kalo pake filter itu.